PEMBICARA 1 Ini aku menginjakan kaki di bumi serambi Mekah, Aceh. Ya, tanah keramat dengan cerita sejarah yang amat panjang. Lalu, untuk apa kedatanganku ke sini? Nanti kalian akan tahu jawabannya. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh. Kami mohon Anda tetap duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan, dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan Anda agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas, dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Atas nama Selawah Airlines, Kapten Muhammad Jaki Akbar, dan seluruh awak yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan selanjutnya. Selamat menikmati, Kapten Muhammad Jaki Akbar. Selamat menikmati, Kapten Muhammad Jaki Akbar. Selamat menikmati, Kapten Muhammad Jaki Akbar. Sebenarnya sudah lama saya ingin ke Aceh Tapi baru sekarang bisa ke sini Ada misi untuk program trauma healing Di sebuah lembaga Saya penasaran juga Katanya banyak pantai yang bagus di sini Oh iya Taman-taman bawah laut di sini Banyak yang bagus-bagus Favoritnya para penyelam dunia Wow, saya ingin mencoba scuba diving Kalau ada kesempatan Oh iya, kamu bisa pergi ke Pulau Weh, Sabang Oh iya, Sabang Itu tempat yang akan saya kenjungi Orang bilang pulau itu sangat indah Dan kebetulan sekali Saya ada ulasan pekerjaan di sana Oh, kalau begitu Selamat datang di Aceh Dan semoga kamu menikmatinya Ya, thank you Boleh saya tanya Ini, bagaimana dengan hukum syariat Islam Maaf, tapi saya sering membaca Di media-media internasional Kalau di... Tidak separah itu sebenarnya Aceh sama saja sama bagian Indonesia lain Cuma Peraturan daerahnya saja yang beda Oh, oke Satu lagi Bagaimana dengan hukum cambuk? Nah Kayak-kayak kamu nih Jalan-jalan yang dicambuk Enggak, enggak, enggak Saya bercanda Jadi enggak segampang itu hukum cambuk di Aceh Dan Itu semua hanya berlaku untuk warga Aceh saja Oh, oke Tadi kena prank saya ya? Maaf, maaf Oh, tadi Saya melihat para pramanggari wanita Mempakai kain di kepalanya Ketika petawak memasuki Aceh Saya pikir itu sangat cantik Pemandangan saya tidak pernah lihat sebelumnya Unik sekali, kan? Ya And look She gave me one for free Yaudah, dipakai saja Orang Aceh sangat senang dan respect Kalau budayanya itu dihormati Bagi sekarang juga cuaca Aceh lagi panas-panasnya nih Lumayan buat nutupin kepala Oh, saya serang sekali kalau bisa hormati Ada-ada Saya pakai Dan jangan lupa Foto juga Kasih tahu orang-orang Kalau kamu lagi di Aceh Pakai skaf itu Begitulah stigma orang-orang di luar Aceh pada umumnya Mereka selalu saja mendapat disinformasi tentang Aceh Ketakutan terhadap hukum-hukum yang diterapkan di Aceh Padahal tidak separah itu kenyataannya Saya sedang bertemu denganmu Dan sebenarnya saya ingin tahu lebih banyak tentang Aceh Tapi saya sudah dicemput Oh, ya, ya, ya Gak apa-apa Nice to meet you Yeah, really nice to meet you, Hamid Thank you, bye, see you Bye, see you Oh, ya, Hamid Kamu orang-orang di Aceh? Yeah 100% Great See you Taksi bang Tarif murah jamin puas Di antar kolokasi Tidak ribet Kenalkan nama saya Usman Abang bisa panggil saya Bang Usman Hamid Ada bawaan yang lain? Ini mau dantar kemana ini? Tempat ini tahu nggak? Oh, tahu Bang Usman ini Ini wilayah Bang Usman nih Yaudah berapa? Oh, kalau sama Bang Usman Murah meriah saja Yang penting penumpang senang Bang Usman bahagia Cukup 150 ribu saja Malah, gada-gada-gada Memang sebegitu tarifnya 70 lah Ay, ini kan masih pagi Kalau sudah siang nanti Tarinya dua kali lipat Maksud apa kalau kita kerja dunia, kan? Yuk Gimana? Yaudah, kalau nak mau Bang, bang, bang Gimana? Yaudah, taksinya mana? Tidak jauh Di bawah sana Tidak jauh Jadi kita jalan kaki di sana? Ya, itu-itu untuk olahraga Pelatih otot Yah, yuk 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 Ayo, amit Amit Taksi, Bang Usman Bang, dimana sih? Apanya? Ya, taksinya lah Dah, sikit depan tuh lagi Yuk Apa mau menipu saya? Gak ada istilah menipu Dalam ajaran leluhur Bang Usman Tadi ada kendala sedikit Kendaraan Bang Usman Dilarang masuk di area bandara Tapi gak apa-apa ya Kita jalan sedikit lagi Gak, 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 gak Saya suruh jalan lagi Dari sana Bang, saya udah bayar 150 ribu loh cash Besol saya bayar dulu Ya, mau gimana lagi Bukan salah Bang Usman Salahkan yang punyaan bandara ini Kenapa melarang kendaraan tertentu Untuk masuk bandara Abang, supaya traksi beneran gak sih? Iya Perasaan saya gak enak nih Udah, gak usah ikuti perasaan Ikuti aja jalan Bang Usman, yuk Mana sih Bang? Itu Yuk Ini taksinya Silahkan naik Tuan Hamid Ini taksi Bang Usman Terbaik di bandara Aceh dan Aceh Besar Ayo kita gas Bersama taksi Bang Usman Ayo Parah lu Bang Nipu gue lu kalau kayak gini Enggak, naik terus Aku sama Bang Usman aman tuh Aduh Terbaik di bandara Aceh Besar Terbaik di bandara Aceh Besar Terima kasih, Abang Buah. Eh? Awak atih rupa, Haji. Oh. Haji, baiklah dan pengegup. Nggak nipu saya, nggak nipu. Nih, 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 duit 50 saya balikin nih. Tuh, kan? Saya enaknya aja naikin tarif. Gua harap ini yang terakhir kalinya gua ketemu orang, kayak lu. Dan feeling saya mengatakan kita akan dipertemukan kembali. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin! Hei! Gini. Hei! Yasmin. Yasmin, panas banget. Aduh. Akhirnya pulang juga kamu ke Aceh. Setelah berapa tahun? 17. 17 tahun. Lama kali itu. Eh, ayo kita kopi dulu. Ya. Yuk, yuk. Oh iya, kita pesen dulu ya. Mau kopi? Oh enggak, enggak. Aku mau minum kopi. Serius? Kenapa? Kenapa? Kedengeran enggak keren ya? Aku yang seger-seger aja deh. Eh, es timun ada? Jauh-jauh ke Aceh, nyarinya cuma es timun. Justru itu, yang enggak ada di tempat lain. Ada ya? Ya udah, bentar. Ada kok. Rah, kesini ya. Es timunnya dua, sama jangan lupa menu andalan kita ya. Oke kak, ditunggu sebentar ya. Eh, menu andalan apaan? Udah, nanti kita liat aja. Oke. Banda Aceh udah berubah banget ya. Udah lebih bersih, lebih tertata, lebih megah lagi. Dan udah banyak banget kede-kede kopi yang bagus. Dari tadi aku liat. Iya lah, Aceh banyak berubah. Terutama pas ke tsunami. Sekarang jadi lebih damai dan lebih kondusif juga. Asli sih. Ini cafe suasananya udah kayak di Bandung banget nih. Ketahuan yang punya cafe pasti punya taste yang bagus. Oh iya? Wow. Masih segar banget sih ini. Nah, ini dia menu andalan di cafe ini. Oh timpan. Gila di cafe sekeren ini ada timpan ya. Nah, yang ini ketan serikaya. Ini roti sama Hani ya? Roti sama Hani ya? Roti sama Hani ya. Gak nyangka ada menu timpan ya. Di cafe sekeren ini loh. Iya lah, cafe boleh agak modern. Tapi nilai-nilai budayanya tetap kita jaga. Makanya cafe ini jadiin makanan ini menu andalannya. Wow. Keren, keren, keren. Kita liat-liat di film Korea gitu juga kan? Suka Korea juga? Gak edik sih. Tapi suka aja. Ya kalau Okwaman amati, mereka sangat kental menonjolkan budaya mereka. Banyak makanan tradisional mereka yang akhirnya viral di seluruh dunia karena filmnya juga viral. Iya, iya, iya. Ya akhirnya jadi terinspirasi deh dari situ untuk ngembangin cafe ini. Hah? Jadi maksudnya? Ini cafe kamu? Baru merintis sih. Belum juga setahun. Keren, keren, keren. Kenapa gak bilang dari tadi? Sumpah ini keren banget loh. Eh, kalau nonton Korea gitu suka galauan sih. Iya lah. Namanya cewek. Niatnya sih mau nyari inspirasi. Eh, malah nangis duluan. Aduh. Hamid, aku kesana sebentar ya. Inilah Yasmin. Sosok wanita yang ku kenal sewaktu dia menjaga standis Budpar Aceh di sebuah pameran destinasi wisata di Jakarta satu tahun lalu. Sejak saat itu kami saling berkomunikasi melalui sosial media. Dan rasanya dia orang yang paling tepat untuk kuhubungi saat aku memutuskan untuk datang ke Aceh di hari ini. Setauku, Yasmin memang wanita yang selalu aktif mengkampanyekan Budaya Aceh di media sosial. Dan sekarang aku juga baru tahu kalau dia punya bisnis kafe yang begini bagusnya. Eh, sorry ya lo, ma. Ya, gak apa-apa. Ri, kenalin. Ini Hamid. Baru datang dari Jakarta. Oh, ada orang jauh rupanya. Ya, saya Fahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya Hamid. Salam kenal ya. Fahri, ini partner aku di kafe ini. Kita berdua pengelolanya. Oh, gitu. Keren, keren, keren. Saya suka konsepnya. Moodnya tuh kekinian banget gitu. Tapi semua konsep kreatif yang ada di kafe ini itu idenya jasbin semua. Oh ya. Di Aceh udah nerapin 100% perbankan syariah ya? Iya, benar banget. Pertama dan satu-satunya di Indonesia yang udah nerapin sistem bank syariah 100%. Iya sih. Kayak kita lihat di luar negeri juga gitu kan. Udah banyak negara-negara yang melek sama perbankan syariah. Padahal banyak dari mereka non muslim, kan? Nah, itu dia. Penarapan syariah Islam yang semakin baik ini justru bukan sebuah kemunduran jaman. Tapi malah sebuah kemajuan peradaban. Setuju, setuju, setuju. Ya, walaupun masih jauh dari kata sempurna, setidaknya kita kompak untuk memaksimalkan itiar dan menjauhi riba. Siapa Fahri ini? Kelihatan pintar dan bijak. Sepertinya akrab sekali dengan Yasmin. Benarkah hanya partner bisnis di kafe ini? Atau lebih dari itu? Pacarnya? Tunangannya? Aduh, mikirin apa aku ini? Oh iya, pamit. Aku izin pamit dulu ya. Soalnya ada yang harus dikerjain lagi di belakang. Oh, oke oke. Silahkan, silahkan. Makasih ya. So, udah tau mau jalan-jalan kemana? Sebenernya bukan jalan-jalan sih kesini. Kemarin katanya cuma mau jalan-jalan aja. Aku sebenernya mau ziarah ke makam ibuku. Aku udah tau gimana makamnya. Nah itu dia. Aku sendiri belum tau dia dimakamkan dimana. Wah, keselangan dong. Ya, kurang lebih. Ya udah, nanti kalau perlu apa-apa kabari aku aja ya. Mau aku temenin. Oh, gak usah gak usah. Gak apa-apa. Aku sendiri aja dulu. Makasih ya. Masjid Raya Baitur Rahman. Ternyata sudah semegah dan seindah ini. Masjid ini adalah simbol kekuatan bangsa Aceh. Simbol perlawanan terhadap penjajah Belanda. Simbol rakyat Aceh memperjuangkan hak-haknya. Dan juga tempat orang Aceh untuk berlindung dari bencana tsunami. Seolah wajib bagi kami untuk selalu singgah menyempatkan sholat di sini setelah bepergian jauh dari luar Aceh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tadi kan menyukup dikibat-kibat juga mbak Aceh keluarnya sempurna? Hai! Mas? Hai ayah! Assalamualaikum.